Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Andri di channel 3F Nyoro Chos Bersama dengan Fatnar atau teman saya Arya Bambang Putar Rahana alias Abah Brok Nah Abah Brok, mari nyebut Abah silahkan Apapun Brok boleh Kalau ketemu di jalan Brok boleh Abah boleh Oke Yang tidak boleh mah panggil Cuy Tapi saya tidak Saya dong Itu kan akan berbeda nanti Yang melihat Nah kita meliriknya Oke Pak Apa? Tadi Yang kemarin si Brok Ah Cerita temannya Cing atau Aina sama sekali-kali Dengan Bapak atau yang cerita So kan Bapak punya kisah-kisah Yang tragis gitu ya Yang sedih Yang misteri Itu kan Oke oke Dapat nih sebenarnya kemarin saya kan sempatnya minum kopi ya sama temannya Ini cerita Bapak Bukan teman Ini cerita teman Karena saya kan jarang main jauh ya Karena emang saya kan Rutinitasnya kerja sampai jam 4 Yang 4 pulang ke rumah Istirahat Di rumah Bukan punya warung nih Cuma buka warung mau kemana Jadi saya kan susah punya cerita nih Karena aktivitasnya emang banyaknya di kantor dan di rumah Tapi begini Pak Puan Bapak pernah konten sama kontrakan ofisial Sama orang lain Nah Pulang-pulang kan Pasti ada yang Eboh gitu kan Ada yang misteri-misteri Ini mah Bukan saya mau mengungkit-ngungkit Atau IQ Bapak lah kan gitu Nah kena IQ Nah jadi kena Pengingatan 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 Bapak Kalau IQ Indikasinya ke arah yang itu tuh Wah Bahaya nih Oke Mungkin emang betulnya saya pernah dulu Kita sempat Comfort Cash ya Kita sempat collab sama kontrakan ofisial nih Kita Amba Jack nih Dan emang saya itu pulang Kalau tidak salah Sekitar jam setengah 12 Hujan ngerincik ya Hujan agak Mungkin sedikit 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 lah Tidak besar Tapi mungkin ada dikit gitu Hujan kecil ya Kalau orang Sunda itu ngerincik Nah kalau orang Sunda bilang itu ngerincik Betul itu Waktu saya pulang itu Kalau tidak salah Malam Sabtu ya Malam Sabtu jam setengah 12 ya Dan saya emang pulang itu Arahnya emang cukup jauh ya Karena itu Dari Pase ke Pulau Barat itu cukup jauh ya Itu luar biasa ya Tapi saya kan Berani Oh Saya berani itu Ya saya toko Tani itu Cuma sekarang ya Justru bega ya Saya toko sekarang Itu emang Berita sih Lagak agak Kemarin-kemarin agak Rawan Rawan Tapi sekarang Alhamdulillah Tidak terdengar lagi Karena sudah ditangkap Katanya Alhamdulillah Oke Mungkin kembali lagi ke tema Ya betul Sekarang saya akan menceritakan Kisah misteri Tapi Emang tidak ada terjadi Apa-apa itu bro Aman Aman Sampai pulang ke rumah Jalan-jalan kota lain Karena saya pulangnya jalan Paling cicuy Ketemunya Nggak akan Sampai pulang halus Amun bencong Bener Bener Karena saya jalannya pulangnya Lewat kota semua Jadi saya menghindari Jalan-jalan yang mungkin Agak gitu Jadi semua jalannya Ada lampu-lampu sarah Tapi ini sebenarnya Ceritanya temen saya Bukan saya pribadi Karena saya kan Kembali sempat ngopi Dengan temennya Dia itu temen nama ya Dan dia sempat main ke rumah Dia ngopi Dia bercerita Awalnya sih Dia bertanya Kamu podcastnya Sok ngebahas misterinya Gitu kan Ngomongnya gitu Awalnya Awalnya gitu Emang kenapa gitu Sebenarnya saya tuh punya pengalaman misteri Waktu saya naik gunung Gitu Dia punya pengalaman Waktu naik gunung Bersama temen-temennya Gitu kan Dia itu Tidak biasa Kita tidak sebutkan Tempatnya ya Karena kita untuk menjaga Kondisivitas ya Karena kalau kita sebutkan Namanya takutnya Itu menjadi Sesuatu ya Buat tempat tersebut Saya mungkin Sebut aja Ya gunung Tapi kan gunung banyak ya Tapi kan Sajangan gunung 2 Eh Pertama Pokok nama utuk 17-18 Ke atas Jadi emang Jadi emang Katanya waktu Mungkin Kalau tidak salah Masih kuliah ya Keluar kuliah Keluar kuliah Katanya Dia keluar kuliah Kan ya Aktif di Anak-anak gunung Gitu kan Dia itu Pergi Naik gunung Itu bersama temannya Kalau tidak salah Empat orang ya Empat orang katanya Dia Empat orang Mencadakan Naik ke gunung Ya Karena dia Itu waktu itu Kalau cara liburan Dan nyari Liburan Itu Kita Refresing Refresing Di gunung aja Nah itu Hiking Hiking Masa olahraga Mencadakan Anak-anak gunung Lanjut Jadi dia itu Bersama temannya Bercana Untuk naik gunung Karena Lagi Liburannya Nah Dia Merangkat Itu Sekitar Pukul Dari rumahnya Itu Jam 20-an Dan Emang Posesnya jauh ya Jadi dia Sampai Ke lokasi Gunung Itu Ke Apa Kaki Kaki gunung Itu Sekitar Jam 5 1.4 Itu kan Menjelang Kalau orang Sunnah Itu kan Sore Itu Apa Namanya Sarup Nah Itu Ya Oke Jadi Dia Datang Ke Kaki Gunung Sekitar Jam 5 4 Lalu Dia Istirahat Sebentar Dan Mungkin Dia Untuk Menunggu Adan Maghrib Gitu Kan Dan Tapi Dia Memaksakan Bergini Tapi Udah Katanya Kita Suatnya Nanti Di Atas Aja Mungkin Di Sekitar Itu Ada Pos Satu Gitu Kan Akhirnya Dia Pergi Bersama Temennya Cuma Sebentar Istirahat Nggak Lama Sih Karena Emang Dia Dari Rumah Naik Motor Tadi Kaki Gunung Itu Emang Naik Motor Berhenti Itu Berarti Tidak Terlalu Capek Tapi Dari Kaki Gunung Dia Berancang Naiknya Ya Pasti Naik Motor Jalan Kaki Lah Akhirnya Dia Pergilah Jam 5 5 Terdekat Mereka Berjalan Seperti Biasa Dan Mungkin Waktu Makin Gelap Ya Dalam Menuju Maghrib Itu Kan Jam Sarupna Tadi Udah Dibilang Mereka Berjalan Melewati Gunung Mungkin Tidak Terlalu Lebat Itu Masih Di Bawah Ya Tapi Suasananya Emang Sudah Agak Tidak Enak Karena Karena Kata Orang Tua Kalau Sarupna Itu Kita Jangan Mendatangi Tempat Tempat Sifat Tidak Berpengunilah Kosong Itu Kan Tapi Mereka Kayaknya Kurang Mungkin Tidak Degubis Mungkin Ya Mereka Berjalan Akhirnya Ke atas Di setengah Jalan Hampir Mungkin Sekitar Satu Kilo Menuju Pos Dia Sudah Merasakan Hal Sakit Kiting Pada Ini Kan Kesini Sudah Mungkin Ketiga Kali Biasa Tapi Sekarang Agak Beda Jadi Mereka Tetap Berjalan Akhirnya Mereka Tidak Mempedulikan Karena Mungkin Pokoknya Tujuan Pertama Pos Sampai Suasana Itu Saya kira Cuma Saya Merasa Kata Teman Saya Ternyata Teman Saya Sama Merasakan Hal Sama Tapi Mereka Tidak Bilang Keempat Empat Empat Akhirnya Sampailah Di Pos Pertama Itu Istirahat Dan Sholat Tapi Mereka Selesai Sholat Itu Mereka Ngobrol Sambil Menunggu Lelah Hilang Kamu Tadi Merasakan Hal Yang Aneh Gak Katanya Di Bawah Suasanya Agak Beda Perasaan Kita Sudah Ketiga Kali Tapi Barusnya Ada Aneh Suasanya Agak Aneh Oke Akhirnya Sepakat Betul Sepakat Semuanya Sama Suasan Agak Aneh Akhirnya Mereka Melanjutkan Perjalanan Setengah Tujuh Mereka Menuju Ke Atas Dengan Alat Yang Sudah Biasa Lampu Mereka Menuju Perjalan Ke Atas Menuju Ke Puncak Bukan Terlalu Puncak Agar Di Bawa Puncak Mungkin Karena Malam Ya Tapi Cuaca Bagus Cerah Bagus Akhirnya Mereka Naik Ke Gunung Dan Mungkin Jam Delapan Jam Sembilan Akhirnya Setengah Sepuluh Kalau Mereka Datang Ke Lokasi Yang Mungkin Yang Sebut Yang Paling Aneh Dia Itu Datang Ketepuan Itu Gunung Lebat Sudah Gunung Lebat Suasana Gelap Gelap Bluta Tidak Ada Berang Tapi Pas Dia Lihat Sekitar Jarak 200 Meter Ada Lampu Terang Pas Jatuh Tunggu Sampai Keterang Ada Lampu Terang Banyak Orang Masa Disini Ada Pasal Jadi Segini Pasal Lampu Karena Mereka Mungkin Tidak Ambil Pusing Dan Mereka Sebenarnya Agar Lapar Itu Juga Kan Oh Mungkin Si Ada Warga Sini Ada Kegiatan Diatas Untuk Memperingati Apal Kita Sebetul Lapar Akhirnya Mereka Mendatangi Tempat Tersebut Dan Betul Pas Mereka Datang Disitu Semacam Ada Gapura Masuk Amundina Ienma Pastipa Pastipa Bajar Bajar Gitu Gitu Gak Maksudnya Gapura Masuk Kesuatu Tempat Busun Kepung Dan Dia Tidak Merasa Aneh Tetap Mereka Tidak Merasa Aneh Karena Mereka Satu Wien Lapar Itu Dan Mereka Keduanya Mungkin Sejarah Istilah Perjalanan Asal Ada Capek Lelah Kita Istilah Di Warung Lelah Ada Warung Lelah Ada Warung Katanya Dan Dia Masuk Kesana Emang Suasananya Luar Biasa Agak Rame Ya Bukan Rame Rame Juga Gitu Kan Dan Ada Hilur Milik Orang Ada Meraktifitas Ada Jualan Ada Ngobrol Dingin Semuanya Jadi Semuanya Ekspresinya Itu Dingin Gitu Sebentar Apa Ada Bener Ini Teman Saya Mengceritanya Gitu Soalnya Bapak Kan Tadi Ini Kan Di Gunung Kok Di Gunung Ada Ada Pasar Ada Warung Apalagi Pasar Kan Warung Pasar Juga Ada Terus Muka Muka Itu Pada Pada Dingin Gak Ada Senyuman Gak Ada Lempuk Keceriaan Tapi Rame 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 Jadi Akhirnya Mereka Mutuskan Untuk Datang Ke Salah Satu Warung Tadi Dan Mereka Biasa Maksudkan Mbak Kopi Gitu Kan Mbak Saya Makan Ini Makan Nyemil Ngobrol Dia Sambil Ngobrol Sambil Melihat Kalian Sekitar Wah Ini Rame Banget Ada Acara Apa Nih Katanya Kok Disini Bisa Ada Kegiatan Emang Warga Sini Dalam Merayakan Apa Sambil 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 Biasa Dek Itu Cukup Segitu Cukup Segitu Biasa Dek Udah Segitu Aja Dia Nggak Bahas Yang Lain Sebut Oh Tapi Sambil Ambil Pusinya Oh Gitu Mbak Gitu Terlame Jadi Mungkin Ini Kapan Aja Kegiatan Ini Kok Saya Baru Tahu Ada Kegiatan Jam Malam Oh Kayaknya Ini Kayaknya Sudah Rutilitas Setiap Bulan Tahun Sudah Biasa Terus Biasa Dengan Muka Polos Tetap Dingin Akhirnya Salah Satu Temas Kok Jawabannya Terus Emang Nggak Ngerti Bahasa Kita Ini Salah Satu Yang Ngomong Gitu Akhirnya Akhirnya Dengan Mungkin Sudah Kita Sudah Kenyang Kita Sudah Minum Kopi Sudah Menghilangkan Dan Akhirnya Akhirnya Kita Kita Ada Rencana Ke Atas Kita Menikmati Suasana Malam Nanti Jam 12 Di Atas Kita Gitu Hati Hati Cuma Gitu Hati Hati Gitu Akhirnya 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 Mereka Pergi Ke Arah Berlawanan Tadi Dari Gapura Yang Mereka Masuk Tapi Dalam Jangka Waktu 30 Menit Teman Kita Salah Satunya Menulai Kebelakang Pas Melihat Eh 30 Menit 20 Menit Salah Maaf 20 Menit Ya Pas Segitu Karena Lupa Katanya Kan Agak Lupa Dia Tidak Tidak Berlatihkan Jam Tapi Dengan Perkiraan Dia Ya Segitar Dia Berjalan 20 Menit Salah Satu Teman Kita Mungkin Merasakan Berasaran Hingga Dia Melihat Kebelakang Ini Aneh Itu Desa Ilang Yang Tadinya Ramai Lampu Cerah Ada Banyak Orang Sekejap Hilang Itu Akhirnya Teman Kita Memutuskan Wah Pengen Baik lagi Tapi Tangguh Tapi Mereka Dengan Ya Dengan Niat Sudah Bulat Muka Atas Tapi Mereka Dengan Rasa Kecamasan Tinggi Ini Wah Kita Tadi Berat Sama Siapa Itu Yang Dimakan Apa Yang Dimakan Apa Yang Diminum Apa Akhirnya Mereka Galau Nih Antara Balik lagi Ke bawah Atau Ke atas Tapi Kalau Kita Ke bawah Dengan Koneksi Jauh Kan Sudah Tiga Jam Perjalanan Sedangkan Ke atas Sebentar Lagi Akhirnya Mereka Tetap Memutuskan Ya Udah Mungkin Ini Sudah Takdir Sudah Gini Kita Mungkin Selamat Di tujuan Kita Sampai Atas Aja Dulu Akhirnya Mereka Memutuskan Perjalanan Ke atas Dan Untuk Melakukan Camp Di atas Tapi Dengan Hati Tetap Tep Paran Luruh Enggak 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 Itu Mungkin Sampai Katanya Sampai Jam Tiga Tidur Tidur Galau Gitu Kan Ngomong Bingung Aja Mereka Bayangkan Dari Jam Tidak Yang Ngomong Mereka Cuma Dia Melamun Sampai Memikikan Kemah Orang Balik Kita Tapi Yang Ditakutkan Ini Yang Ditakutkan Takutnya Mereka Itu Masuk Alam Mereka Dan Tidak Kembali Tapi Alhamdulillah Katanya Mereka Sampai Jam 4 Akhirnya Adan Subuh Terdengar Alhamdulillah Terdengar Dan Mereka Akhirnya Setelah Adan Subuh Memutuskan Kembali Aja Karena Kayaknya Ini Sudah Tidak Kondusif Katanya Tidak Melanjutkan Dan Mereka Akhirnya Salat Subuh Dulu Berjamaah Disana Dan Berdoa Untuk Diselamatkan Alhamdulillah Pulang Dan Akhirnya Mereka Pulang Memaksakan Dan Dengan Selamat Dan Mereka Tidak Sampai Kejadian Tadi Saya Bilang Mas Akhirnya Pulang Ke rumah Mas Macing Dan Mereka Berisida Dita Berani Ngomong Pas Dibawah Tuh Dibawah Dia Bertanya Kepada Warga Dibawah Pak Maaf Saya Mau Bertanya Kami Malam Mengalami Hal Yang Tidak Mengenakan Kenapa Dek Kata Warga Disana Tadi Malam Saya Pas Di Sekitar Di Tiga Perempat Tempat Tujuan Kami Ada Semacam Desa Dan Kame Gitu Kan Dan Kami Sempat Singgah Disana Dan Minum Dan Makan Disana Gitu Kan Si Warga Tual Kata Kejutnya Pas Tung Biro Beneran Kamu Kesana Kamu Melihatnya Bener Pak Untung Kalian Semua Selamat Biasanya Kalau Sudah Kesana Tidak Ada Kembali Lagi Gitu Itulah Mereka Juga Tetap Doa Allah Subhanahu Tuhan Makanya Betul Itu Menjadi Mungkin Keselamatan Buat Mereka Mereka Mungkin Coba Diberi Pesan Aja Mungkin Malik Coba Mengingatkan Hati Untungnya Anak Itu Para Baik Karena Anak 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 Baik Tidak Ada Sampra Coba Kalau Ada Sampra Tidak Tau Ya Dan Itu Coba Untuk Represi Di Atas Dan Komunikasinya Tidak Sampra Coba Tadi Sudah Dibilang Ada Apa Ini Bu Dengan Menghargai Menghargai Warga Disana Ada Biasanya Coba Biasa Dek Tidak Tidak Terganggu Anak Sopan Itulah Bagaimana Kita Bersikap Mungkin Ini Mungkin Hikmah Bagaimana Kita Bersikap 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 Bertinggal Laku Bicara Bicara Berantai Itu Mungkin 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 Maka Baik Ada Pesan Coba Berarti Benar Kemanapun Kita Ber Ketujuan Berpergian Kemanapun Kita Berpergian Kita Harus Dengan Doa Cetep Doa Dan Sopan Sentun Harus Adab Dijaka Sakit Pak Binden Timang Brok Cuy Cuy Cisah Siapa lagi Yang mau Ngasih Cisah Silahkan Saya akan Tambung Dan saya Akan Membicarakan Disini Jangan Lupa Diga F Nyoro Cos Ditunggu Kesan Like Dan Komen Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ditunggu Kisah misteri lainnya Oke Oke Dadah Boop